Ini merasa bagus. Seorang mantan tentara elit yang harus masuk penjara karena membela kekasihnya yang dilecehkan. Bagaimana tentara itu hidup di penjara? Mari kita ikuti alurnya sampai habis. Di awal film terlihat seorang tentara yang baru saja pulang bertugas untuk membela negaranya. Ia bernama Ray. Ia memutuskan untuk pensiun dari militer dan akan fokus menjalani hidup sebagai orang biasa bersama kekasihnya. Ray sendiri memiliki keturunan dari Amerika dan Arab. Ray pun menemui kekasihnya. Ia bernama Kelly. Ray yang memang dari awal ingin hidup berdua bersama Kelly, ia pun langsung mengajak Kelly menikah. Saat hendak pulang ke rumah, buku Kelly ketinggalan. Ray pun mengambil buku itu. Ketika Ray kembali, ada seorang yang bernama Atim sedang menggoda Kelly. Atim pede karena Atim adalah orang kaya. Ray mencoba untuk sabar, hingga Atim nekat mendekati Kelly kemudian membuka celananya dan menunjukkan kepunyaannya yang sangat besar. Sedangkan Ray yang besar bijinya. Merasa sudah keterlaluan, Ray pun menghajar Atim. Atim mencoba menusuk Ray. Namun pada akhirnya, Atim sendiri yang tertusuk pisau miliknya hingga tewas. Singkat cerita, Ray mendapat tuntutan. Dan pengacaranya bilang jika Ray mengakui ia membunuh, maka Ray akan dihukum 2 atau 3 tahun. Dan apabila Ray terus mengelak, maka ia akan dihukum 8 tahun. Akhirnya, Ray pun memilih untuk mengakuinya. Inilah ayah Atim yang sangat dendam terhadap Ray karena dianggap telah membunuh anaknya. Sang ayah pun sudah meminta semua profil dan identitas Ray kepada temannya. Bahkan tempat di mana Ray akan dikurung. Setelah mengetahui Ray dikurung di mana, ayah Atim pun menemui kepala sipir yang bernama Jack. Ayah Atim menyogok Jack dengan skoper uang, agar mau menyiksa Ray di penjara sampai Ray sendiri memilih untuk mati. Jack pun menyetujui kesepakatan itu. Jack membagikan sedikit uangnya ke 3 orang sipir untuk menjalankan kesepakatan itu. Sipir itu bernama Rico, Victor, dan yang ini Fox. Di awal Ray datang ke penjara, Ray sudah mendapat sedikit tekanan. Ini dia wakil kepala sipir yang bernama William. Ketika di lapang penjara, seseorang yang bernama Tony menyenggol sengaja Ray hingga akan terjadi baku hantam. Ray dibela seorang ketua geng yang bernama Mazen. Mazen dan gengnya sama-sama memiliki darah keturunan Arab. Ray sendiri dipekerjakan di bagian perpustakaan dengan seseorang yang bernama David. Tiga orang sipir yang bersekongkol dengan Jack mulai mengintimidasi Ray. Dengan Rocky menjilat foto Kelly kekasih Ray. Setelah itu foto itu dirobek. Ray terus diprovokasi agar Ray melawan yang kemudian dengan mudah ketiga sipir itu menambah masa hukuman dan menyiksa Ray. Ray pun tidak melawan hingga Victor sedikit kasihan dengan Ray dan melerai Rocky dan Fox. Ketika Ray sedang mandi, seseorang datang ia bernama Hammer. Hammer bilang ia menyukai Ray. Dan Hammer menyuruh Ray untuk jongkok. Kemudian memanjakan titit Hammer yang nyeron. Ray langsung menghajar Hammer. Namun lagi-lagi tiga sipir itu datang lagi. Kemudian mereka membawa Ray ke Jack sang kepala sipir. Jack dan tiga sipirnya terus memprovokasi Ray. Victor pun menyuruh mereka berhenti. Victor terlihat kasihan dengan Ray. Ketika Ray sedang di perpustakaan, ia berbincang dengan David. Yang ternyata David dihukum tiga kali lipat seumur hidup. Karena telah merampok uang dan membunuh dua orang penjaga serta satu polisi. Namun uang itu tidak pernah ditemukan oleh pihak berwenang hingga saat ini. Suatu hari, Ray kedatangan penjenguk. Ternyata kekasihnya Kelly yang datang. Belum satu menit berbincang, Rocky dan Victor menyuruh Ray kembali. Ray mulai bertanya-tanya kenapa sipir memperlakukannya beda dengan yang lain. Di lapangan penjara, seseorang yang bernama Jaide yang masih berusia 18 tahun. Ia dihampiri Hammer. Hammer menghajar Jaide hingga Ray datang dan membantu Jaide. Kemudian mereka dilerai oleh sipir William. Ketika Ray sedang membersihkan kamar mandi, datanglah Tony yang dulu hendak menghajar Ray. Namun pada saat itu Mazen menolong Ray. Ray berhasil melumpuhkan Tony. Namun lagi-lagi tiga sipir itu datang lagi untuk menyiksa Ray. Kali ini Jack juga ada di sana. Hingga Jack memasukkan tongkat ke liang boolnya atau ke anusnya. Anjir parah. Victor terlihat sangat kasihan dengan Ray hingga tiga sipir itu berbincang. Dan Victor ingin menyudahi penyiksaan ini. Dan jika penyiksaan ini terus berlanjut, maka ia sendiri akan melaporkannya. Rocky dan Fox melaporkannya ke Jack perihal Victor yang mengancam mereka. Jack menyuruh Rocky dan Fox untuk menyelesaikannya. Rocky dan Fox menemukan senjata api di bantal milik salah satu tahanan yang bernama Meno. Ketika Meno disuruh membersihkan salah satu ruangan di penjara, ternyata dibalik T-Ray sudah ada Victor tewas tergeletak. Yang kemudian Rocky dan Fox datang untuk mengkamping hitamkan Meno. Yang semua itu memang rencana Rocky dan Fox. Ketika Ray dan David berbincang, Ray bertanya kenapa Majen ditakuti di tempat ini. David bilang Majen banyak uang. Karena ia dan gengnya adalah pengedar narkoboy yang sangat terkenal. Majen dan gengnya menghampiri Ray yang dianggap Ray tidak mau bergabung dengannya. Padahal selama ini Majen merasa sudah melindungi Ray. Ketika Ray dan David sedang mandi, David bercerita bahwa ia memiliki anak namun anaknya tidak pernah sama sekali mengunjunginya. Namun tiba-tiba anak buah Majen datang menghampiri Tony yang sedang mandi di samping David. Kemudian anak buah Majen membunuh Tony agar geng Tony menyangka Ray lah pembunuhnya. Setelah itu Ray menemui gengnya Tony dan bilang bahwa Ray tidak membunuh Tony. Dan anak buah Majen lah yang telah membunuhnya. Ketua geng itu bernama Dodo. Di dapur penjara, Jaide dihampiri Hammer dan dua anak buahnya. Yang ternyata Jaide diperkosa oleh Hammer. Yang kemudian Majen menyuruh Jaide membunuh Hammer. Namun Ray mencoba mengingatkan jika Jaide membunuhnya, maka semua hal itu akan terus menghantuinya seumur hidup. Di balik itu, Kelly datang untuk menjenguk Ray. Kali ini Rocky dan Fox menyuruh Kelly membuka baju dan celananya dengan alasan pemeriksaan jika Kelly mau menemui Ray. Dengan terpaksa, Kelly menuruti bajingan-bajingan itu. Namun dengan hal itu, kita juga dapat melihatnya. Hey, hey. Rocky dan Fox menemui Ray dan mencoba memprovokasi Ray dengan menunjukkan video Kelly sedang telanjang. Ray sangat marah, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Ray akhirnya bertemu Kelly. Ray sedikit kecewa dengan Kelly, namun pada akhirnya keduanya saling memaklumi. Di kamar mandi, Jaide sangat menyesali karena ia telah membunuh Hammer. Di lapangan penjara, Ray dan David sedang mengobrol. Hingga Rocky dan Fox membawa Ray ke sebuah gudang yang ternyata di sana ada Majen. Majen sekarang bersekongkol dengan Fox dan Rocky. Majen mengancam akan membunuh teman Ray atau Kelly agar Ray tertekan. Ray sangat marah dan mencoba menyerang Majen, namun dilerai oleh Rocky dan Fox. Hingga Ray menghajar Rocky dan Fox. Ketika Ray hendak-nekat membunuh Fox, sipir William datang dan menghentikan Ray. William mulai curiga dengan Rocky dan Fox. Rocky dan Fox bilang mereka hanya diperintah sang kepala sipir. William menemui Jack dan bilang kenapa menyuruh Rocky dan Fox ke gudang hingga salah satu sipir hendak terbunuh. Namun Jack bilang, disini aku bosnya, dan menyuruh William cepat keluar. Ray sekarang diisolasi di tempat gelap dan dingin. Ketika Rocky dan Fox hendak menghajar Ray, sekarang mereka sedikit ketakutan dan memilih pergi. Ray terus dikurung di tempat gelap selama beberapa bulan. Ray pun terus diganggu Rocky dan Fox sampai-sampai Ray sudah mengalami sedikit gangguan jiwa. Hingga William mengeluarkan Ray. William bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Namun Ray memilih untuk diam dan tidak mau mempercayai siapapun. Ray sekarang terlihat puli dan menyuruh David berhati-hati dengan Majen. Di tempat olahraga, Jaide diperintah Majen menusuk Ray. Namun Jaide tak sanggup melakukan itu terhadap Ray. Karena selama ini Ray selalu membantu Jaide. Karena hal itu, Jaide pun didatangi ke selnya oleh Majen dan anak buahnya. Kemudian Majen menusuk Jaide dengan senjatanya hingga tewas. David memberitahu Ray bahwa Jaide sudah tewas. Di lapangan penjara, Ray mencoba mempermalukan Majen dengan bilang Majen adalah seorang pengedar. Ia dilindungi sipir brengsek. Namun kalian anak buahnya hanya diperalat Majen. Setelah kalian tidak dianggap berguna, kalian juga akan dibunuh seperti Jaide, ucap Ray. Dia menggunakan setiap satu dari kalian. Keluarga mereka mencoba melumpuhkan satu sama lain. Bersambunganmu, suara. Anak buahnya yang bernama Deblo tidak terima, hingga hendak menghajar Ray. Namun dengan mudah, Ray melumpuhkan Deblo. Rocky dan Fox hendak melerai untuk menyiksa Ray kembali. Namun Jack menyuruhnya untuk membiarkannya. William melihat Jack dan terdiam. Semua napi menyuruh Majen berduel dengan Ray. Namun Ray memang bukan tandingan Majen. Hingga Ray hendak mencekik mati Majen. Ray melihat David. David melarangnya. Akhirnya, Ray melepaskan Majen. Majen diberi senjata aloh anak buahnya. Hingga Majen hendak menusuk Ray, namun David melindunginya hingga ia sendiri yang tertusuk. Kemudian Dodo pun yang dendam karena Majen telah membunuh Tony anak buahnya, langsung menusuk Majen hingga tewas. Ray kali ini sudah tahu kalau kepala sipirlah dalang dari semua kejahatan ini. William membawa Ray menemui Jack sang kepala sipir. Ray bilang, Kenapa kau melakukan semua ini? Membunuh sipir Victor dengan menuduh orang lain? Menyuruh Majen membunuh Jaide? Jack bilang bahwa memang ia yang berbuat semua itu. Jack juga bilang ia akan memenjarakan Ray selama hidupnya. Dan tak akan pernah keluar. Jack pun bilang semua ini berawal dari ayah Atim yang sudah memberinya uang banyak. Namun dibalik itu, ternyata Ray merekam semua pembicaraan itu atas bantuan wakil kepala sipir William. Akhirnya, William menyuruh polisi menangkap Jack. Jack akan dihukum mati bersama Rocky dan Fox. Ray pun menemui David yang sudah sadar. David mengatakan perihal uang yang dulu ia rampok kepada Ray. David menyuruh Ray untuk menggunakan uang itu dan hidup damai bersama Kelly. Karena David sudah sangat tua dan tak mungkin keluar dari penjara itu. David hanya meminta Ray memberikan satu tas untuk anaknya yang tinggal di Gwilford. David pun dibebaskan dari penjara itu. Dan Kelly sudah menyambutnya di luar. Singkat cerita, Ray sudah mendapatkan uang itu. Ia menemui anaknya David dan memberikan satu tas penuh berisi uang. Ray menyuruh anak David agar mau berkunjung ke penjara untuk menemui David. Ray dan Kelly memulai hidup baru. Terus ayah Atim gimana? Ia juga di penjara, tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini adalah Bersabarlah dalam keadaan sulit. Orang sabar subur. Hidup adalah pilihan, maka pilihlah hidup yang paling benar. Karena menyesal selalu datang di akhir. Kalau di depan namanya nuntun domba. Oke cukup sekian dari saya. Salam buat keluarga dari Brimovie. Bersambung... 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 Bersambung...